Intro Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-74, jajaran Markas Poresta Samarinda melakukan kegiatan bakti sosial dengan membagikan 700 bingkisan sembako. Pendistribusian dilakukan tim motor kepada warga terdampak COVID-19. Kop Bayangkara berulang tahun ke-74. Di Samarinda, selain menggelar upacara pada 26 Juni 2020, dirangkai dengan kegiatan bakti sosial berupa pembagian sembako kepada warga kota yang terdampak COVID-19. Prosesi upacara dan pelepasan pasukan pembagi sembako dilakukan Kapolres Kombes Pol Arief Budiman. Bingkisan dari jajaran Bayangkara itu diantar langsung oleh 59 petugas Babinkan Tipmas yang melibatkan polsek-polsek di seluruh kota Samarinda. Hari ini kita baru saja melepas keperangkatan anggota untuk menyalurkan bahan sembako sejumlah 700 paket. Yang sebetulnya juga kami sudah edarkan sebanyak 700 bulan. Ini kita bagikan kepada masyarakat yang terdampak COVID-19 yang ada di wilayah Samarinda. Semua polsek-polsek sudah didistribusikan. Nanti dari polsek koordinasi dengan kecamatan mana-mana orang yang kira-kira membutuhkan. Tema dari peringatan Hood Bayangkara ke-74 menyesuaikan situasi saat ini di mana pandemi corona sedang terjadi yaitu kantip mask kondusif masyarakat produktif. Selain bagi sembako, jajaran Kop Bayangkara juga menggelar donor darah, membagikan masker, hand sanitizer, dan mengadakan rapid test. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Demikian Kaltim update kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv channel youtube dan fanpage facebook Kaltim TV. Saya Rosmir Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan 1 juta rupiah, para sahabat mendapat 20 kali tayang diselat berita kamu. Dengan 20 detik, dapat menjangkau 20 ribu penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo, jadi was sahabat Kaltim TV. Terima kasih telah menonton.